Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena pagi ini Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang kedatangan tamu, tamu yang pertama rombongan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Pak Rektornya juga ikut, Pak Wakil Rektor 2 juga ikut, Dekanat, Kacur ikut. Begitu juga tamu rombongan yang kedua itu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, jadi bersamaan sehingga kegiatannya kita saku. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini adalah penanda tanganan Memorandum of Agreement antara Fakultas Ekonomi dengan Fakultas Ekonomi UNES, Fakultas Ekonomi UM dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah kerjasama ini tidak lain adalah dalam rangka untuk merealisasikan program pemerintah yang namanya Dekan Belajar Kampus Merdeka. Nah itu saya kira kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Kami rombongan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang sengaja menghibah ke Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang untuk melakukan kerjasama berbagai bidang. Jadi kalau tadi Pak Dekan FMB UNES menjelaskan mengenai MBKM sebenarnya kerjasama ini lebih daripada itu. Yang pertama kita akan memperkuat jaringan antara Fakultas Ekonomi ya, ini betul-betul juga ada dari Bengkulu dan juga dari Malang untuk melaksanakan MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana nanti ada pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen. Yang berikutnya kami juga punya agenda besar lainnya yaitu untuk melakukan joint publication dan joint research. Di mana joint publication, joint research ini merupakan langkah strategis bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masing-masing universitas. Yang jelas kerjasama ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan ya, antara Fakultas Ekonomi UNES dan juga UM untuk meningkatkan kinerja masing-masing. Dan kita saling belajar, karena tidak ada universitas yang semuanya baik, tetapi universitas tertentu bagus jadwal bidang A, universitas lain bagus bidang B, dan seterusnya. Dan setelah kita akan berkolaborasi untuk melakukan sharing pengetahuan, pengalaman, dan best practices. Kita sekarang akan menandatangani Memorandum of Agreement, di mana nanti kami akan menyetujui beberapa poin. Salah satunya adalah MBKM. MBKM sekali sudah disetujui, maka kami akan mensosialisasikan kepada para mahasiswa bahwa para mahasiswa ini bisa belajar di UM. Dan sebaliknya, masa UM juga bisa belajar di UNES. Jadi ini tahap awal, jadi tahap berikutnya adalah sosialisasi kepada mahasiswa, setelah itu recruitment, dan setelah itu kita kirim. Yang jelas kami juga sudah mengirimkan banyak mahasiswa ke UNESA, ke UNJ, ke UPI, tetapi yang malang baru ada inisiasi kerjasama kali ini. Karena memang jaraknya dan juga suasana pandemi yang kemarin agak merepotkan kami, sehingga kami menunda untuk agreement dengan URTAS Senegeri Malang. Tapi insya Allah kali ini setelah selesai, semesta Jepang kami sudah bisa mengirimkan mahasiswa untuk bisa belajar di UM dan sebaliknya. Jadi kita akan melakukan kerjasama resiprokel. Jadi kalau kami mengirimkan 20 ke UM, UM juga akan mengirimkan 20. Demikian juga kalau publikasi, kalau kita publikasi dengan UM 10, UM juga publikasi dengan UNES 10. Sehingga nanti kita bisa saling belajar untuk publikasi dan untuk akselerasi kebangkatan para dosen. Mulai dari asisten ahli ke lektor, ke lektor kepala, bahkan ke guru besar. Kami dari IPB Universitas Punggulu, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan UNES tadi, kami memang sudah berencana jauh-jauh hari. Dan Alhamdulillah kemarin kami sudah sampai di Malang. Hari ini lebih berbahagia lagi kami sudah menginjakkan kaki di Universitas Negeri Malang. Dan Alhamdulillah juga kebetulan bersama-sama dengan Universitas Negeri Semarang. Nah kami yang berasal dari Sumatera, memang kami harus mengakni, banyak harus belajar dengan Universitas yang ada di Jawa, terutama Universitas Negeri Malang. Karena kami tahu Universitas Negeri Malang banyak sekali terobosan, banyak sekali dan agreditasnya juga sudah unggul ya Bapaknya. Jadi kami datang dengan formasi lengkap dari jurusan Pak Dekan. Dari tiga jurusan yang ada di IPB NIP, plus ada di tiga apotasi. Nah untuk itu kami sangat bergembira hari ini kita bisa melaksanakan kerjasama dalam rangka implementasi dari MDKM yang menjadi program pemerintah. Nah mudah-mudahan kami datang ke sini, menandatangani kerjasama, nanti akan banyak manfaat yang kami dapatkan. Dan betul juga ya ada sharing juga begitu ya Pak ya. Mungkin kami UNIP juga ada sesuatu yang bisa diberikan, tapi kami lebih banyak mengambil dari Universitas Negeri Malang. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada berapa banyak mahasiswa yang mungkin sudah tertarik untuk mengikuti MBKM di UM ini Bu? Ya kalau sementara ini di tempat kami, kami selalu sosialisasi. Karena memang ini kan relatif baru dan terkendala memang banyak hal begitu ya. Tetapi antusiasme dari mahasiswa kami sangat tinggi. Sangat tinggi karena mereka sama-sama bisa menimpa ilmu bersama dengan mahasiswa yang berasal dari UNM. Ini kan diharapkan berbagai program kerja khususnya kaitkan dengan MBKM, bagaimana ITUM dan MBKM ini sebetulnya. Dan kita memang tidak sekedar tanda tangan, tapi menghubung saja sebenarnya. Itu kan hanya formalitasnya, tapi intinya aktivitas real yang dilakukan juga ya namanya. Ini pun itu, saya kira itu yang utama. Ini kan mulai dari aktivitas pertukaran mahasiswa, pertukaran desain, terus kegiatan-kegiatan penelitian bersama, desain dan UNM. Satunya itu strategi-strategian menunggu-tunggu dan itu lagi dibicarakan di sini ya. Jadi sejauhnya kira-kira kapan, kesempatan, progi apa, bagaimana caranya. Ini adalah realisasi dan kita ketemu pukul-pukul siang ini. Karena berdapatkan kesempatan, menerima oleh panggara kelas Krimalang, dalam upaya implementasi MBKM sebagai satu transformasi kepentingan tinggi program Asnadi Makarim. Nah, untuk menghubungkan itu perlu kerjasama, perlu sinergis antar kubulan tinggi. Khususnya ini kan kita sama MBDK, jadi harus berat, harus bersama-sama kita mengembangkan kapasitas kepentingan tinggi kita melalui kekuatan program studi. Nah, hari ini Fakultas Ekonomi UNES bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Malang, Fakultas Gimalang. Dan kami Rektor menyaksikan, memfasilitasi, dan mendorong agar kerjasama ini tidak hanya tantangan seperti yang saya harapkan oleh Pak Rektor Krimalang. Tetapi terimplementasikan dalam sebagian kegiatan, khususnya kegiatan MBKM, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini saling memperkuat kapasitas kepentingan tinggi ini, dan kemudian bisa maju bersama, relatif sama ya, karena memang program ini kan sudah teridentifikasi ya, capaian-capaiannya. Jadi kita sama-sama untuk memperkuat mahasiswa dengan memberikan kesempatan para mahasiswa, selalu-selalu untuk belajar di mana saja ya, melalui mereka program magang. Bisa magang sama program studi, atau magang di luar program studi, atau magang ke industri, gitu. Terus kita juga meningkatkan kapasitas dosen. Untuk dosen bisa bekerjasama, gitu. Dan juga program studi. Jadi, supaya yang dilakukan itu adalah yang, kalau di UNES itu memperkuat program studinya. Dengan program studi yang kuat, itu akan bisa memperkuat lulusan, sekaligus memperkuat dosennya, gitu. Nah, program studi itu harus selain terapetasi, juga harus sinergi dengan program studi lain, bahkan juga dengan industri ya, dan juga dengan berbagai lembaga untuk memperkuat keras kepada mahasiswa. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!